Jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah, pertama kita harus membuat dulu model matematika dari permasalahan ini. Di sini dikatakan ada sebuah segitiga, berarti memiliki tiga sisi. Katakanlah dari sisi terpendek sampai yang terpanjang, kita namakan dengan sisi A, sisi B, dan yang terpanjang adalah sisi C. Oke, dari kalimat pertama disebutkan keliling dari segitiga tersebut adalah 140 cm. Keliling itu berarti menjumlahan dari setiap sisinya, A tambah B tambah C itu sama dengan 140. Kemudian dari kalimat kedua disebutkan jumlah dari panjang dua sisi. Yang kita urutkan di sini berarti A tambah B, itu dikatakan sama dengan panjang dari sisi yang ketiga, berarti sama dengan C. Dan dari kalimat terakhir pada yang diketahui adalah, dua kali panjang sisi yang terpendek, berarti dua dikali A, itu sama dengan 10 cm lebih pendek daripada sisi yang terpanjang. Berarti sisi terpanjangnya adalah C, ini dikurangi dengan 10 cm, jadi 10 cm lebih pendek daripada C-nya. Ingat sekali lagi ABC sudah terurut dari yang terpendek sampai yang terpanjang ya. Kemudian kita beri nama, ini adalah persamaan satu, ini adalah persamaan yang kedua, dan ini adalah persamaan yang ketiga. Selanjutnya, kita akan memakai metode eliminasi dan substitusi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variable ini. Pertama adalah, kita bisa substitusikan persamaan dua ke persamaan satu. Berarti dari persamaan satu, A ditambah B ditambah C, itu sama dengan 140. A ditambah B, bisa kita ganti dengan C. C ditambah C, itu sama dengan 140. Dua C sama dengan 140. Dan kita dapatkan bahwa panjang C-nya adalah 140 dibagi dua, yaitu 70. Kemudian, nilai C ini bisa kita substitusikan ke persamaan tiga. Kita akan mendapatkan nilai A dari persamaan tersebut. Berarti, dua A sama dengan C-nya adalah 70 dikurangi dengan 10. Dua A sama dengan 70 dikurangi 10 itu adalah 60. Berarti, kita dapatkan bahwa A-nya sama dengan 60 dibagi dua, yaitu 30. Satu sisi lagi yang belum diketahui adalah B. Kita substitusikan nilai A yang sudah kita dapatkan bersama nilai C ke persamaan dua. Maka, kita akan dapatkan A ditambah B sama dengan C. A itu 30, ditambahkan dengan B sama dengan C-nya adalah 70. Berarti, B-nya itu sama dengan 70 dikurangi 30 adalah 40. Dari perhitungan ini, berarti kita dapatkan berturut-turut A, B, C panjang segitiga. Dari yang terpendek sampai terpanjang adalah 30 cm, 40 cm, dan 70 cm. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.